Intro Pemirsa keluarga Bupati Timur Tengah Selatan NTT E.G.S.M.P. Tertahun dikabarkan reaktif setelah menjalani tes antigen di Kupang. Saat ini keluarga Bupati TTS sedang menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kota Kupang. Keluarga dari Bupati Timur Tengah Selatan E.G.S.M.P. Tertahun dikabarkan terpapar COVID-19. Saat ini keluarga Bupati TTS yakni istri dan anaknya sedang menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kota Kupang. Selain istri dan anaknya, tiga orang staf rumah jabatan juga dikabarkan terpapar COVID-19. Dan untuk memastikan informasi tersebut, tiga staf tersebut diarahkan mengikuti tes web di Puskesma Soe. Dapatnya saat ini rumah jabatan Bupati Timur Tengah Selatan ini ditutup sementara dan tidak terima tamu. Bupati Timur Tengah Selatan yang dikonfirmasi usai pengambilan sampel swab membantah keluarganya terpapar COVID-19. Menurutnya hasil swab istri dan anaknya belum ada hasil sehingga belum dikatakan terpapar. Itu swab antigen sehingga untuk menegakkan hasil pemeriksaan, menegakkan hasil pemeriksaan, atau menegakkan diagnosi harus dibuktikan dengan swab. Nah ini anak-anak di rumah dan juga ibu juga sementara belum ada hasil, ibu dengan anak laki-laki. Tapi sementara mereka ada sehat, mereka ada sementara sehat di Kupang. Jadi kita tidak akan diagnosi dengan swab. Ibu Bupati dan anak waktu itu melakukan repit antigen, repit antigen di siluang. Jadi ibu Bupati waktu itu juga dalam kondisi memang demam batu pilet. Karena kondisi itu setelah repit antigen itu ternyata reaktif dan ada gejala. Dan itu kalau diberdasarkan juknis dari kementerian dalam penanganan COVID-19 itu dia masuk kasus probable. Jadi karena kondisi itu dan memang ibu Bupati dalam kondisi yang kurang fit, jadi akhirnya dirawat di siluang. Tapi satu hari saya, satu hari saya dirawat, tapi itu suku luar. Sekarang suku luar, dari isolasi mandiri. Sebelumnya, istri dan anak Bupati TTS menjalani repit antigen di Kupang. Dan terkonfirmasi reaktif karena saat dilakukan tes repit antigen, ibu sementara demam dan pilek sehingga dilakukan rongsen dan ditemukan ada flek di paru. Untuk memastikan ibu dan anak positif atau negatif, maka harus dilakukan tes swab, namun sampai saat ini hasil swab belum ada. Dari Timur, Tengah Selatan, Sepnat Besi, Tim Ainus melaporkan.